Menyambut bulan suci Ramadan sejumlah pasar satelit di kota Padang diserbu masyarakat untuk berbelanja. Seperti yang terlihat di pasar alih, masyarakat memenuhi tiap lapak atau kios untuk membeli kebutuhan bahan dapur sebagai persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Di antara jajaran kios penjual daging dan kelapa yang terbanyak diserbu oleh masyarakat. Karena telah menjadi tradisi, warga di kota Padang membuat berbagai menu salah satunya berbahan daging untuk disantap sehari jelang Ramadan dan buka puasa serta sahur pertama. Sejumlah pembeli yang umumnya ibu rumah tangga menuturkan, meskipun harga-harga saat ini cukup tinggi namun untuk menciptakan kebahagiaan di bulan puasa khususnya pada sahur pertama, harga menjadi persoalan kedua. Padahal diketahui harga daging jelang Ramadan ini cukup mahal mencapai 150 ribu rupiah. Sementara untuk harga santan kelapa sendiri relatif stabil seperti biasa. Selain beli kelapa, beli apa hari ini ibu? Oh, beli buku untuk rendang? Iya ibu. Iya, untuk sahur. Rendang? Kita beli daging ibu? Sudah. Berapa harga tadi ibu harganya? Daging terus mau puluh dan puluh kilo. Kita beli satu setengah kilo. Satu setengah kilo? Nah, buku hari awal merendang juga tapi kirim ke anak ke Bogor dan Tangerang. Ini untuk kita harga. Meskipun mahal, jika ibu ya? Bahagia kan anak-anak. Bikir rendang. Bikir rendang. Rendang. Hari ini beli berapa kilo, Kak? Satu setengah saja sekarang. Nah, untuk kelapanya? Kelapanya 20 ribu. 20 ribu. Lainnya satu kilo. Daging nggak mahal, Kak? Kenapa beli rendang? Sudah terlisi. Sudah terusahkan. Sementara itu, momen awal Ramadan menjadi hari yang sangat dinanti oleh pedagang merauh prezeki berlebih. Kios yang biasanya sepi sehari jelang Ramadan mengalami peningkatan penjualan hingga tiga kali lipat dari hari biasanya. Seperti yang diungkapkan Ayub, salah seorang pedagang santan kelapa, ia menyebut dalam sekejap 500 butir kelapa miliknya hampir habis terjual semuanya. Selamat menikmati. Selama bulan suci Ramadan, pastinya pengeluaran untuk rumah tangga menjadi meningkat, terutama untuk membeli bahan kebutuhan dapur belum lagi untuk kebutuhan lainnya. Masyarakat berharap harga-harga di pasaran tetap stabil agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Randi Eka Putra, Padang TV